Mulai selasa 5 Oktober, Kota Blitar memasuki ujicoba penerapan new normal pada masa perpanjangan PPKM. Sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk melakukan penerapan new normal. Salah satunya adalah dimulainya pelonggaran kegiatan perekonomian warga. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan pembatasan, kini oleh pemerintah kota mulai dilonggarkan demi mendongkrak perekonomian warga. Meski begitu, warga tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penggunaan aplikasi peduli lindungi di seluruh tempat wisata juga dilakukan bersamaan dengan dibukanya pariwisata di Kota Blitar. Semua kebijakan tersebut akan dilakukan pemerintah kota demi mendongkrak perekonomian warga di ujicoba new normal. Pemerintah pusat sendiri kini tengah mengirim tim ahli untuk melakukan studi komparasi terkait penerapan kebijakan di masa ujicoba new normal. Dari pemerintah pusat akan menurunkan tim ahlinya ke Kota Blitar, studi komparasi apa yang sudah dilakukan strategi dari pemerintah kota. Ini adalah bentuk kesiapan dari tiga pilar TNI, PORI, maupun pemerintah daerah. Oleh karena itulah, kita berharap dengan kita sudah berada pada level satu, paling tidak ada beberapa kelonggaran dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kota Blitar. Karena kita tahu bahwa sudah sekian lamanya beberapa tempat wisata, tempat pasar-pasar umum ini juga harus dibatasi dengan ketentuan itu. Tapi dengan kita masuk kepada level satu, insya Allah sudah mulai kita lombarkan, sehingga harapannya ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kota Blitar sendiri dipilih sebagai daerah untuk ujicoba PPKM level satu atau new normal karena capaian vaksinasi dosis pertamanya mencapai 96 persen. Capaian tersebut melampaui dari syarat indikator yang ditetapkan WHO yakni sebesar 70 persen. Sementara itu kasus aktif di Blitar hanya tersisa 8 orang saja. Meski begitu, pemerintah kota Blitar mengimbau agar warga tidak terlarut dalam situasi tersebut sehingga melupakan protokol kesehatan.